Polisi itu terbaik nomor satu dari empat aparat penegak hukum Empat penegak hukum itu polisi, jaksa, pengadilan, KPK Yang tertinggi itu polisi terus Tapi kalau institusi pemerintahan yang terbaik selalu nomor satu TNI Ilmuwan Islam namanya Ibnu Tamiya Yang bilang gini dia Situ nasana bi imamin jahil afdolumin laylatin bila imam Kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek Jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi Bayangin bapak, tidak ada polisi satu malam mogok gitu Malam aja, paginya sudah hilang negara itu Karena ketika polisi mogok yang ngelain orang desa tidak ada Menurusi kebakaran tidak ada, menurusi pembunuhan tidak ada Besoknya hilang udah Polisi ini kita bangun bersama-sama agar menjadi lebih baik dan lebih baik Ini cerita yang mungkin anda tidak pernah dengar Tapi saya ceritanya Suleiman itu anaknya Nabi Dawud Suleiman itu anaknya Nabi Dawud Dawud itu angsal kerajaan itu lewat kompetisi Jadi Dawud itu untuk kerajaan lewat kompetisi Jadi seri ini ada Raja Dolim Jalut Jalut itu Raja Dolim Walhasil itu ada sayembara yang bisa mengalahkan Jalut itu diberikan separuh kerajaan Singkat cerita, Dawud dari kompetisi itu menang Terus untuk separuh kerajaan Singkat cerita, Suleiman itu sudah berpindah Dawud Itu yang tidak pernah dengar Terus pengirannya itu tidak ada adat Ini itu nanti saya terangkan Terus untuk mengalahkan kudus dan damaran Pengirannya itu tidak ada adat Menceritanya menangis anaknya Bapak Kecuali urusan ilmu Pernyataan itu tidak ada adat Mengalahkan Bapak Kalah oleh anak Kecuali urusan apa? Nah itu pengirannya tetap menceritanya Itu menunjukkan anaknya Timbang Bapak Secara hukum itu boleh Mungkin Mereka ilmu orang sepuh Orang lugu Itu biasanya orang autentik Mereka menuruti Dikai gampang Mereka jatuh Kecuali urusan hukum Mereka menurut orang sepuh Sepuh Teman-teman Mereka menurut Dikai gampang Mereka menurut orang khusus Bahaya Mereka menurut orang gampang Padahal hukumnya Allah Kududut detail Kenapa? Detail Ini berumat nantinya Sebagai itu Allah muji Suleiman Fafaham Naha Suleiman Wa kullan atina hukmau Wa ilmah Ini berumat nantinya Ini berumat nantinya Mahkamah Mahkamah Keputusan Ini Suleiman Itu lebih pintar Timbang Bapak Ini Ini penting sangat Karena orang modern Orang paling mengklaim Tahu hukum Sebetulnya Yang dilakukan Di kabar reskrim Di beberapa sistem Peradilan modern Itu baru Kain Nabi Sinten Suleiman Melalui ngaji Benro Misalnya Kalau tongkat Komando Itu ternyata Di Suleiman Itu tidak Ngongkong Melarang Itu pakai Tongkat Itu diterus Singkat cerita Begini Terus ulama Mufasir Itu mencari Apa yang dimaksud Allah Fafaham Naha Suleiman Kan itu ada Apa itu Cerita Nabi Dawud Nabi Dawud Itu mau khusuk Sangin khusuk Senang Wiredan Wiredan Manuk Melok Wiredan Gunung Melok Wiredan Biasanya Orang Terlalu Khusuk Relajinya Hukum Rapatis Suleiman Rapatis Wiredan Tapi Cerdas Singkat Cerita Ada Kejadian Kakak Beradik Suhroh Dan Kubra Sekakak Beradik Sama-sama Perempuan Dia Anak Cilik Dijak Hutan Dulu kan Hutan Masih Ganas Singkat Anak Itu dipangan Cerigala Anak Cilik Kan Raihini Kembar Muzofa Suleiman Cilik Kan Podo Imuti Barang Tidak Beda Situ Keriting Situ Jidak Tapi Cilik Kira Kira Podo Imuti Imuti Muzofa Raihini Cilik Podo Podo Cilik Lagi lahir Muzofa Lagi lahir Kalau mirip Kalau mirip Singkat Cerita Dipangan Cerigala Hilang Mulai Matur Nabi Dawud Adik Suhroh Matur Nabi Dawud Yang Dimakan Cerigala Itu Miliknya Kakak Saya Anaknya Kakak Saya Jadi Yang Masih Itu Anak Saya Nabi Dawud Itu Lugu 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 Soleh Semoga Kena Ya Sampai Ya Sudah Pikiran Ini Saya Mengaku Setelah Keluar Dari Pengadilan Tadi Suleyman Masih Kecil Kila Itu Masih 13 Tahun Dapat Tidak Keputusan Ini Diputus Menang Suhroh Suhroh Moga Aku Hakim Yang Suleyman Moga Aku Hakim Yang Suleyman Lagi Dawa Itu Ada 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 Sidang 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 Dipaleni Ya Caranya Dari Banding Banding Pengacaran Tapi Sudah Bulu Pengacaran Aku Tidak Tidak Karena Mbak Dan Adiknya Ini Sengketa Tentang Anak Ini Kita Bagi Saja Dua Mau Dibagi Dua Nangis Yang Gede Yang Nangis Nangis Tidak 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 Tuan Suleyman Itu Milik Adik Saya Memang Adik Tidak 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 Setelah Kakak Kakak Tidak Nangis Sesteris Sehingga Dia Tenang Tenang Keputusan Dikak Tidak Tidak Ini Jelas Rambut Anak Tidak 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 Anak Dibagi Loro Tidak 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 Faham Tidak Suleyman Pake Standar Psikologis Anak Dibagi Tidak 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 kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim 6 4 tokoh, tokoh agama, pokoknya tokoh, tapi rakudu agama, tak ulang lagi, rakudu piyai itu ada orang yang berada di edan, rondok tapi ayo, diperkosa, rondok orang itu rondok, rondok rondok, 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 ayo, diperkosa, rondok, 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 rondok berkosa rondok, rapat, rapat, rapat rondok, rondok terus, singkat cerita, rapat rondok saya lapor, saya sadar, akhirnya mengerti, kalau diperkosa tiang 4 ini, dan itu tokoh di kampung saya jelok dari Nabi Dawud, mereka di jelok, mereka mengajar, saya matang, malah diperkosa asu diperkosa asu, asu itu anjing, apa? anjing, itu tidak ada, itu tidak ada, itu tidak ada fitnah, itu tidak ada, itu tidak ada Nabi Dawud baru saja, kalau Nabi Suleiman keluar, apa bapak keputusannya, dia juga menjari-jari semua asu, dia juga menjari Suleiman, Pak, ini harus diulang, Pak, dia sebaliknya, dibaliknya, dari Nabi Suleiman, saya menyuruh, itu adalah yang diperkosa, pertama nya, mereka terus prikosan unang, mereka harus suken long, dari tiada, dari itu adalah rumah T Nabi Diri, tidak di Biliknya, diperkosa dikatakan, apa? itu enggak Happy Seiring, ton, penuh orang telah perkliknya, tempat yang ketawa itu masih tiba-tiba, ES dan orang penitir, selama berinah, saya כול, akhirnya saya amat-pahat. kemungkinannya berapa? apa apa? gunung-gunung mungkin yang bapak tau ya? orang-orang yang mudah orang-orang yang mudah jadi integrasi satu orang-satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan nabi siapa? kuah kan? barang-barang aku beda-beda terus di depan umum kamu tadi jawab apa? padahal pertama ditakui bukti mau diperkosa asuh ya kita berempat bersaksi kalau yang merkosa itu asuh jadi karena saksinya empat yang merkosa asuh Nabi Dawud percaya, sudah lah yang merkosa berarti asuh empat orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asuh sehingga gaya itu asuh ini orang-orang yang dibully itu garap orang-orang yang unik orang-orang yang unik unik-unik orang-orang yang unik tapi ya bisa terus sedikit di sidang bareng maka mau ngomong apa? apa? kalau yang lalu orang-orang yang unik yang unik bareng semua ini kata-kata akhirnya ngaku bahwa kita-kita ini yang merkosa maka saya bisa dimaksud kata mutu kokamah atau sama niti kaf ni menjad itu takut hukum ya belayar takut hukum berulama semua mutolak terus berulama itu bidangnya okok nah ini ulama resikonya kadang menurutnya di dalam gak jelas jadi dia tukang mikir tapi itu lebih cakep ketika ngerti kan apa hukum tibang ahli ibadah ya ahli ibadah ya wong soleh tapi takut hukum makanya masyur ini Ahmad bin Hanbal itu apal hadis itu anak di modon itu tidak kuat tapi bareng imam syafi sudah pada bahadat aku mencoba ambil imam syafi putri ini gak terima ini aku gak terima orang alimnya kayak abah aku yang bengi wiridan sholat kok mencoba orang yang jelas suatu saat imam syafi itu ini pernah ngomong imam rahabal mangkal dan diincam ini adalah suruh imam syafi jadi ini orang abah itu tidak bengi sholat diadisah ini imam syafi itu bareng bersolat isya terus wudhu terus turu disedihani banyu murid rana jeding jadi disini anggar orang soleh mertamu disedihani banyu sahabat binti kota hajud tidak dikembas tidak dikembas diadisah itu mau melakukan di ruang tamu terus lungguh kursi menang melebu naneh kamar lungguh naneh kumur melebu metura sholat terus turu wah itu tidak terima pak, aku berarti protes saya tidak mau mencucup saya mencucup tidak mau mencucup saya tidak mau mencucup ini adalah sholat terus tidak mau mencucup itu alasan apa sepertinya imam rahabal itu masih juga tidak mencucup tidak mencucup tidak mencucup kalau ini tidak ingin sepertinya akhirnya akhirnya saya tidak mencucup saya tidak mencucup akhbarat ini binti anak akadawakadah jari putri saya tidak ingin iya saya tidak ingin saya tidak lupa saya tidak ingin ketemu sepertinya saya tidak ingin bertanya terus akhirnya akhirnya semua yang jahil turun dia juga ada tidak ada cerita setan itu ada orang sholat ini itu setan dibaruh ada orang pada diri terus dikipasi setan terus 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 setan itu kita tahu sampai malaikat jadi setan dan malaikat itu kadang diskusi, kamu kok aneh? saya ada sholat, saya ada sholat saya ada sholat keliru, ini kita nangis melek di benar-benar repot kita lihat di gudu, saya ada yang ada mereka sholat itu salah artinya tidak salah, ibadah salah, jadi kita nangis benar-benar salah karena itu tetap karena itu raturuf, jadi gaya pengalim, paham? jadi setan itu mau kita melihat perkorongan perkorongan jadi hukum itu bentar, nabi dawat itu mas yang ada di sholat itu nganti sukat itu kan buat anda terkrami, sukat itu sukat itu sukat itu kalau nabi dawat nangis itu nanti jadi jadi yang ada di sholat itu mah Suleyman kalau tak mau tapi tidak masalah hukum lu cerdas memang sebut faham bahwa hukum itu pinter Suleyman kalau tidak ngukum jelimet jadi ini termasuk penemukan sistem integrasi di sini Suleyman itu adalah cara yang yang ada bentar yang ada yang ada yang ada kalau kita berkata di kayu kelebihan kita kita bahas hukum manggar malam jauh orang gusuh menarik anak semuanya seperti bapak yang bagititas nah ini seperti bodoh bodoh anak lah sembrono sekarang yang diturunkan yang mereka salah sembrono makanya Iyana Tuthalibin itu kitab yang tak puji bagus Iyana itu nyerita dulu itu ada orang debat menurut kamu baik mana orang Alim Basek sama orang Buddha itu ahli ibadah, jadi berdua ada orang Alim Fasek ambil orang bodoh ahli ibadah, mereka menjawab api bodoh, sementara ahli ibadah, mereka menjawab orang, api orang Alim Fasek, sementara ahli ibadah singkat cerita, orang bodoh diparani pas, dikaitkan, dikaitkan, dikaitkan kemudian dikaitkan, dikaitkan, dikaitkan terus dikaitkan ini, ya ini bukaku sementara ahli ibadah saat ini saya sudah enggak bebas, aku ini pengiran, aku ini tidak bebas, sama-sama ini yang tidak tebak, sama-sama isi kaitan, sama-sama kemudian saya sudah paik, itu langsung makasih ya Allah, semuanya menghidupkan saya atau salat, mereka digodohi biasa, yang berada dikaitkan, orang bodoh. orang-orang pengirannya memang saya tidak bebas, ada orang yang dikaitkan dia mengumumkan pengirannya seperti yang mengandil padahal orang terlalu menempat, kaitkan kalau itu tidak anda bebas, jadi salat kita sebenarnya saya baru saja seperti ini karena saya sudah mengecat jadi seafir banyak saya ada juga saya sudah menawar saya SHE CAM unsurkan untuk mio untuk saya kesekaan itu saya tidak ada kecekel artinya wos mabuk wajah eling ngak ngonik kurang muntum pengeran merko pengeran wulaisa kami selihi saya un pengeran mukhalafatuh pengeran koko yang murah mungkin pengeran orang kembaraan itu bedak terus lu bener toh wong ngalim mabuk wajah rasin dari akhirnya menangsing di kesimpulan wong bodoh alibadah wong ngalim faksik ujah wong ngalim faksik tapi kalau sambal dibanding ini mau cerita rosa tersinggung biasa wajah wong cawedok ya tersinggungan pamit biasa wajah mulanya Allah menghentikan senajantan Nabi Dawud lebih khusyuk tetap masalah ilmu di bener-bener Suleyman tentu tidak faksik ya kita sepakat Suleyman itu tidak faksik tapi api Nabi Dawud sedangkan ulang ya diulang makanya kalau di antara keputusan itu harusnya tadi psikologi fitrah itu harus kita manfaatkan ya kau mau anak abis dibelah kok tenang-tenang wajah berarti dia di luar kesadarnya sadar sesadar sadarnya kalau itu tidak anak karena itu tidak mental seorang ibu seorang ibu ini jerit-jerit berarti ini ibunya atau Suleyman ya berarti hadalil kubroh ini berarti benar seorang ibu ini karena sesuai kriteria seorang ibu ibu ini disebut apa 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 Suleyman terus ketika Suleyman kaya raya itu itu ada yang mencet itu senangnya ini jagungan untuk orang miskin masyur itu tidak ada yang lain terus beliau menitikan begini miskinan dan juga miskinan akhirnya dia berarti jagungan karena dia sekaya itu akhirnya hanya jadi betul matis hanya jadi saran-saran ibadah tidak ada yang kembali ke dirinya sendiri ibu ini nirwabai, abai zaman jadi rojo itu tukang atau kukusan jadi kerajinan mulai kukusan, dandang, adah beras itu itu rian, khus-khus itu nabri dawud itu kerjaan itu saking ngayam bambu yang tidak ada duna, tidak ada beras, tanpa jadi dia rojo tapi tidak pernah makan dari uang gajianya dia tidak pernah makan ilah mingkas biaya jadi kecuali hasil karyanya sendiri jadi nabi, abdullu ta'am, ta'amu dawud karena layakku ilah mingkas biaya jadi Suleiman itu nirw aku bisa juga jadi nabi aku beda, orang biasa beda sekaya itu, makanya itu misalnya kok duna Erapayu atau kukusan Erapayu apa itu? dengan kelimpahan harta yang seperti itu makanya beliau menggelari dirinya miskinan ayo pada-pada melarat jagungan terus mocotas bebaran, asik bebaran dua-duanya sudah di Baitul Maktis karena sampai sekarang jadi mitos kalau Masjid Aksa di Grogoti itu karena menyimpan harta yang dulu untuk membangun nabi Sintan Suleiman, dan itu hilang karena Hebu Gatnesir, jadi Baitul Maktis itu pernah disarang oleh Hebu Gatnesir, Bukta Nasir itu Raja Babilion terus semua mas-mas yang di Masjid Aksa diambil apa? orang-orang apa? Babilion di Babila Harut apa? makanya Irak Babilion itu kota yang mal'un kota yang dilan makanya tidak bisa damai sampai sekarang Rien Rien kota Irak punya dosa karena disitulah Syed Hussein terbunuh setelah itu ulama-ulama dibunuh zaman Khalifah Ma'mun fitnatil Qur'an terus Irak Saddam Hussein sampai sekarang Irak tidak pernah denang makanya kalau antar ulama kenapa Irak begitu? sejarahnya sudah seperti seperti itu jadi seorang yang mengalahkan Raja-Raja diantara penguasa Palestina akhirnya kalahnya Babilion dan berkata 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 itu itu adalah orang Babilion yang dipimpin Hibukat Neser makanya Irak itu Babilion itu dosanya berkata era Rasulullah yang berkata berkata era Nabi Nabi Rien itu berkata 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 sejarah tapi se penting kalau belajar Suleyman ada kecerdasan itu Suleyman tapi Allah tetap pengirahan mari kita adab dan berkata dikata Suleyman tidak memberikan kelebihan hukum dan ilmu hanya memberikan hukum itu Suleyman tapi Nabi Daud berkata 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 kelebihan Nabi Daud berkata di atas bergunung melok-manok melok. Ada yang ada orang. Dia berpikir sama. Jadi nabila mereka berpikir, gunung-gunungnya tenang. Tapi tidak ada keputusan. Itu berpikir. Itu berpikir. Mulai ada yang mengalim, ini berpikir rapat keramat. Yang keramat itu wali-wali. Tapi tidak bisa saling menghasilkan. Semua pengeran merasa. Kalau ada hukum, itu ada yang mengalim. Kalau ada pilkada, itu ada yang mengalim. Biasanya rapatnya mandi. Jadi, kalau ada yang mengalimkan, aku menrijal wali kulirijal. Nama? Subhanallah. Bi-hamdihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arsih. Subhanallah. Bi-hamdihi. Wa ridha nafsihi. Subhanallah. Bi-hamdihi. Oke terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Gusbah tadi Semoga yang sudah menyaksikan mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya Oke terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen dan serta share ya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih